Intro Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa meningkatnya prevalensi penyakit stroke membuat Menteri Kesehatan Nila muluk prihatin. Pada peringatan kelima Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Nila meminta masyarakat untuk lebih sadar kesehatan dan juga menjaga gaya hidup. Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi stroke mengalami kenaikan dibanding 2013 dari 7 persen menjadi 10,9 persen. Hal ini terlihat pada tingginya jumlah penderita stroke yang dirawat di RS Pusat Otak Nasional. Seluruh kasus untuk neurologi atau otak dan sistem persarapan itu itu lebih kurang dalam satu hari kami menangani rawat jalan 500 pasien. Satu hari. Kemudian yang dirawat 65 persen sampai 70 persen bednya terisi dari 208 tempat tidur yang tersedia saat ini. Ujungnya 500, ada berapa orang yang stroke? 70 persen pasien kita adalah pasien stroke. Sisanya ada tumor otak, ada epilepsi, gangguan penyepitan sarap, gangguan pikun, segala macam itu. Dimensi. Dimensi, ya. Untuk itu Menkes Nila Muluk meminta masyarakat lebih sadar kesehatan sebagai tindakan pencegahan. Analisa big datanya ya, jadi artinya memang kita lihat stroke, bayangkan dari 500 sehari yang datang ya Pak, 70 persen dengan stroke tinggi kan. Kenaikan prevalensi penyakit tidak menular termasuk stroke berhubungan dengan pola hidup, antara lain merokok, konsumsi minuman beralkohol, aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur. Dari Jakarta, Amelinda Zanetta, Amelia Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, dalam rangka membentuk karakter dan penguatan ideologi, ini diperlukan sebuah lembaga. Nah untuk itu Partai Nasda mendirikan Akademi Bela Negara di Jakarta. Akademi Bela Negara ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan karakter dan penguatan ideologi kebangsaan. Sekolah legislatif ini akan diikuti 350 anggota, mulai dari anggota DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPR RI Terpilih, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem, Fungsionaris Partai, hingga Saya Partai. Menurut Sekjen Nasdem Jondi G. Plate, diharapkan sekolah legislatif ini dapat meningkatkan kualitas para caleg terpilih, agar dapat bekerja di legislatif dengan baik. Nah sekolah legislatif, Akademi Bela Negara Nasdem itu adalah akademi yang terkait dengan penguatan nilai-nilai ideologi bangsa, yang terkait dengan pemahaman institusi, institutional partai, dan national character building. Nah kalau dilihat dari sisi itu, maka tentu ini untuk memberikan bekal-bekal, pengalaman-pengalaman, pemahaman-pemahaman akan aturan-aturan untuk nanti dilaksanakan oleh para politisi khususnya kali ini untuk bagi anggota legislatif di seluruh Indonesia. Mulai anggota DPRD, anggota DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan secara khusus DPR RI. Rencananya, pembukaan sekolah legislatif Nasdem akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Sidik Sulistianto, Adriantoni Wono, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa bagi Anda, pengguna media sosial, jika Anda akhiran ini melihat wajah-wajah yang Anda kenali, baik juga kerabat maupun selebritas, tiba-tiba menjadi tua, Anda jangan kaget. Karena ini pasti terkait dengan age challenge atau tantangan membuat wajah menjadi tua. Nah, ini berkat kemajuan teknologi, ada aplikasi yang menggunakan artificial intelligence atau inteligensia artificial yang bisa mengubah wajah Anda menjadi tiba-tiba tua. Nah, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Nusantara Petang kali ini. Saya Tasha Felter undur diri, jangan lupa saksikan Nusantara Petang esok hari di waktu yang sama, dan Anda masih bisa mengikuti perkembangan informasi terkini dari kami di portal kami nusantaratv.com. Kami nur diri, terima kasih, sampai jumpa. Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan dengan postingan wajah tua netizen. Ini berkat salah satu aplikasi bernama FaceApp. Aplikasi ini menggunakan artificial intelligence atau inteligensi artificial yang bisa mengubah wajah saat ini menjadi lebih tua. Sebenarnya, hal ini sempat jadi tren di tahun 2017, namun dengan adanya Age Challenge, semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi ini, termasuk para selebriti dan atlet baik dari dalam maupun luar negeri. Kalau penasaran seperti apa wajah Anda saat tua nanti, Anda bisa mengunduh aplikasi FaceApp di Google Play Store untuk Android atau Apple App Store di iOS atau iPhone. Kemudian, Anda akan diminta untuk menampilkan foto wajah Anda. Anda bisa langsung membidiknya baik dengan kamera depan atau selfie, maupun dari kamera belakang, atau Anda juga bisa mengambilnya dari galeri foto di HP Anda. Setelah itu, Anda bisa memilih pengeditan foto Anda sesuai keinginan. Namun, diharapkan Anda juga berhati-hati dan membaca ketentuan aplikasi dengan seksama karena foto Anda bisa saja disalahgunakan oleh pihak lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.